Alhamdulillah kabar baik, PSSI ajukan banding terhadap Kartu Merah Ifar Jenar. PSSI memastikan mengajukan banding atas Kartu Merah Ifar Jenar. Banding ini diajukan berbarengan dengan protes atas kepemimpinan wasit Nasrullah Kabirov, Meneer Timnas Indonesia U23 Sumarji mengonfirmasi bahwa pihaknya berharap Kartu Merah Ifar bisa dicabut. Ifar diusir wasit saat memperkuat Timnas U23 kontra Qatar pada matchday pertama Piala Asia U23 2024. Senin, 15 April 2024, Ifar Jenar mendapatkan Kartu Merah setelah dua kali diganjar Kartu Kuning. Dua Kartu Kuning itu sendiri diberikan wasit, meskipun tingkat pelanggarannya bisa diperdebatkan, Kartu Kuning pertama didapat Ifar pada menit ke-14 setelah melakukan duel yang sebenarnya tidak berbahaya dan bahkan bisa dibilang 50-50. Kartu Kuning kedua keluar pada menit ke-46 atau menit pertama babak kedua setelah pemain Jong FC Utrecht dianggap melanggar Saif LDN Hasan. Dalam tayangan ulang cenderung tidak ada sentuhan dalam duel tersebut, karena Ifar Jenar tampak pun sudah melompat untuk menghindari benturan dengan pemain lawan yang terjatuh. Di SIS lain, pemain Qatar yakni Saif justru tampak sampai meringis kesakitan bagaikan terkena Ifar, ya ini salah satu poinnya. Semoga hari ini ada jawaban dari AFC, kata Sumarji saat dikonfirmasi detik sport soal potensi banding Kartu Merah Ifar Jenar. Timnas Indonesia U-23 melalui menir tim Endri Erawan resmi melayangkan protes ke Konfederasi Sepakbol Asia, AFC, atas kepemimpinan wasit pada laga yang berakhir dengan ketalahan 0-2 merah putih dari Qatar pada partai pembuka grup APL Asia U-23 2024 Qatar di Stadion Jasim bin Hamad, Senin 15 April lalu. Terima kasih telah menonton!